Halo Sobat Nyubi, ketemu lagi dengan saya di channel Pici Nyubi Real Kali ini saya ingin mengajak Sobat Nyubi nih untuk tahu suasana malam di Suromadu seperti apa Nah di video sebelumnya saya kan sudah ngajak nih Sobat Nyubi untuk tahu seberapa panjang sih jembatan Suromadu Ya di mana jembatan Suromadu ini kan menghubungkan antara Surabaya dan Madura Tapi di bawahnya itu banyak sekali tempat-tempat nongkrong ya dan juga banyak dijadikan ya tempat-tempat kumpul-kumpul seperti itulah Baik itu dari komunitas motor, baik itu yang kongkong-kongkong wajah nih ya yang nongkrong-nongkrong malam di situ Nah saya pengen ngajak nih pengen kasih tahu Sobat Nyubi untuk lihat suasana malam di Suromadu Tapi bukan di jembatannya ya Yang penaksaran nih ya pengen ke sana tapi takut nggak ada tempat nongkrong Nah sekarang di video kali ini saya ingin mengajak nih tapi tentunya kita harus mengutamakan protokol kesehatan ya Jadi tetap pakai masker pada saat kita nongkrong-nongkrong di sana ya tapi jangan berkerumun Oke itu sih pesan saya jadi stay terus tonton terus videonya C'mon Sobat Nyubi Oke Sobat Nyubi Saya akan ngajak Sobat Nyubi nih untuk melihat suasana malam di Suromadu seperti apa Yuk kita berangkat Nah kalau di video sebelumnya itu kan Jauh ya Jaraknya itu sampai setengah jam lebih Oke kalau dari rumah Saya nih yang lokasinya di sini itu hanya butuhnya kurang lebih 12 menit lah Oke simak terus Lantamin terus videonya Kita lihat apakah malam ini banyak tidak ya yang nongkrong di sana Ya sekedar mengingatkan ketika kita keluar rumah jangan lupa untuk memakai masker ya Ternyata banjir ini Kalau habis hujan seperti ini Sobat Nyubi Kita terobos aja Di sini ada lubang ya Ya hati-hati Itu karena ini ya Karena cekungan ini Bukan karena Memang banjir gitu Tapi kalau terus-terusan sih ya Pasti banjir lah Nah malam ini tuh malam minggu Ya jadi Saya pun juga penasaran ya Di Suromadu itu Rame atau tidaknya Karena juga ini juga habis hujan nih Semoga aja tidak hujan Nah itu adalah pegal linupil kita Terima kasih telah menonton nah ini adalah salah satu suasana ya suasana dimana kita tuh sedang menuju petek apel nih rasurah madunya ya seperti ini jadi ini tinggal lurus ntar lagi sampai oke sekarang kita sudah mau melewati ya Surah Maduni di video sebelumnya saya akan masuk ke gerbang nol ya Nah kita ingin melihat luasana dibawahnya dimana kita akan cari tempat nongkrong nanti dibawahnya jadi jangan naik ke atas tapi tetap di jalur kiri gelap ya sangat gelap sekali kita ambil jalur kiri dimana kita ingin nongkrong dulu nih ya malam mingguan dulu Nah jadi coba nyubi bisa lihat ketika kita lewat bawah ini dari kiri dan kanan itu banyak tempat nongkrong ya jadi nanti coba nyubi bisa pilih dimana banyak lampu-lampu juga gemerlek tuh ya untuk yang jomblo sih cocok ini sepertinya di tinggi-tinggi-tinggi ini untuk yang jomblo tuh ada banyak bule juga ya aduh biasanya di Surah Maduni ini atau di bawah tepat-tepatnya di bawah jembatan ini ini ada banyak pilihan sih pilihan buat kita nongkrong itu kita nanti akan coba muter dulu ya Nah di sebelah sini juga ada di sebelah ujung juga ada Nah itu kita bisa lihat tuh untuk jembatan Surah Maduni Oke Nah coba nyubi juga bisa nongkrong di depan sana kita muter dulu untuk melihat tempat nongkrongannya nah seperti ini tempatnya mirip-mirip sih kalau misalkan yang udah pernah ke Jakarta itu itu mirip-mirip kayak di Sunter deh tapi kalau Sunter itu kan danau ya tapi ini tempatnya di pinggir laut gitu ya laut yang memisahkan antara Madura dan Surabaya ya tapi untuk sobat nyubi tidak ada kata untuk terpisah ya Nah nanti sobat nyubi itu tinggal pilih aja nih jadi sobat nyubi bisa lihat dari sini ya ada jajanan juga Oke udah tempat parkir bisa bebas tapi biasanya kalau saya sih sama istri itu nongkrongnya nggak di situ tuh ada jagung bakat mungkin yang bawa anak juga cocok ke sini nih ya karena banyak mainan juga ya kalau nggak salah ya ada air di sini tuh ada tau petis tau petis tau petis itu ya sangat familiar gitu banget sangat terkenal tuh yang mau bawa anak juga boleh nah biasanya saya tuh nongkrongnya tuh di dalam sini nih karena viewnya dapat aja gitu tapi bukan di sini ya di sini karena dulap jadi saya nggak kurang-kurang begitu suka gitu saya lebih suka yang di ujung nah itu di situ juga ada lapangan biasanya dipakai untuk belajar motor nah itu biasanya nongkrong di sebelah sini nih ya kalau ujung tuh tapi agak sepi ya basah kayaknya kita ini kenapa ini Oh ini ada renovasi sedikit kali ya kalau dilihat dari batu batas semennya ini lagi diperbaiki nih lagi diperindah lah nah sobat nyubi juga bisa lihat tuh untuk jembatannya jembatannya ya seperti Golden Gate ya pada video sebelumnya saya bilang itu Golden Gate karena nyala-nyala tuh jadi Indonesia juga punya nih jembatannya selamat menikmati selamat menikmati oke sobat nyubi jadi begitu aja jadi ini tempat dimana biasa saya nongkrong nih ya disini melihat jembatan suruh madu karena memang cuacanya juga pengen hujan nih jadi saya akhiri aja videonya jangan lupa untuk di subscribe di like di komen dan di share ya dan di follow IG nya di pcnewbiril saya mau matiin kamera dulu ya kalau begitu saya pamit tolong diri see you selamat menikmati terima kasih